assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini anda berada jumpa lagi dengan wc trading di kesempatan hari ini di hari jumat 10 november 2023 di akhir pekan kita akan nanti lebih berhati-hati untuk melihat dinamikanya biasanya kalau hari jumat di akhir pekan ada pergerakan yang lebih signifikan tentunya nanti kita akan melihat secara struktur kita akan melihat bagaimana rangkaian candle itu terbentuk kemudian di dekat support resistennya apakah ada momentum yang lebih besar kita nanti akan amati setelah tentu sudah terbentuk candle demi candlenya sebelumnya kita akan mereview satu hari kemarin sebagai bentuk evaluasi kita koreksi dan pembelajaran dari apa yang sudah kita lakukan jika ada yang bermanfaat nanti kita jadikan sebagai sistem yang kita jalankan setiap harinya jika ada yang kurang nanti kita benai kemarin kita membuatkan satu simulasi kira-kira begini ya di awal kita akan bergerak kemudian kita uji di sana 1959 kalau dia mampu dia akan lanjut kalau tidak dia akan bergerak kembali turun kenyataannya dia hanya bergerak di 19 hanya di 1954 poin 54 itu artinya posisi buy tersentuh maka yang kita siapkan adalah risk management kita bisa antisipasi dengan SL kita bisa antisipasi dengan pending order atau kita antisipasi dengan switching atau averaging semuanya bergantung pada pilihan setelahnya baru kita nanti akan melihat kembali peluang-peluang berikutnya kalau kita menggunakan 400 misalkan di bawahnya untuk batasan resiko maka sampai di titik bawah di harga 19.44 dipastikan posisi buy akan tercover bagaimana ketika kita biarkan ya tidak boleh posisi satu posisi biarkan sampai berlarut tidak ada risk management yang baik maka akan membuat kita nanti akan sulit untuk bertahan sementara di posisi bawah ketika sudah mulai ada loss momentum di sana ketika mulai ada pergantian warna ada rejeksi yang luar biasa kemudian mencoba kembali menekan ke bawah tapi gagal hanya berada di atas harga rendahnya kemudian mulai ada bullish angle thing di sana sehingga ketika pergerakan sudah mulai berubah arah dari historinya sudah mengindikasikan kekuatan seller mulai berat maka tentu kita harus lebih berhati-hati ya kita harus lebih mengenal lebih dekat bagaimana trigger kita untuk menentukan entry point kita bagaimana tanda ketika market ini mau berbalik satu momentum dibentuk dengan cukup signifikan bahkan menembus support terdekatnya sehingga membuat kekuatan bullish makin makin besar ya sehingga makin bergerak ke atas masih berlanjut hingga di 1964 kita perkirakan ketika naik maka di target satu ini tentunya menjadi area resisten terdekat yang kedua adalah resisten berikutnya sehingga lebih berhati-hati juga ketika mendekati area-area resistennya bisa jadi disitu menjadi titik jenuhnya ya kalau nanti dia dilewati lebih jauh maka akan mencoba mendekati area jenuh yang di atas yang paling tinggi namun ternyata di target dua saja selesai kemudian mulai berbalik ya diingat waktu sudah cukup larut sekalipun ada bearish angle wing disana ya maka tetap kita berhati-hati mengingat pergerakan sudah mulai akan stabil di jam-jam 12 malam ke atas ya artinya tinggal marketnya Amerika biasanya sudah tinggal stabilnya ya karena itu belajarlah bijak untuk mengambil peluang dan waktu yang sesuai dengan style kita sesuai dengan karakteristik marketnya juga sehingga kalau kita jeli melihatnya Sabtu hari kemarin ada setidaknya dua posisi atau dua peluang yang bisa kita dapatkan kemudian kita akan lanjutkan untuk hari ini ya bagaimana potensi yang mungkin bisa nanti kita ambil ketika ada yang lebih potensial tentunya ya lebih signifikan bergerak kemudian kita menempatkan entry yang tingkat probabilitasnya tinggi ya kita awali dari yang di bawah disini kita tandai di area support yang mulai berat mulai ada penolakan yang banyak sekali atau multi rejeksi disana kemudian mulai berbalik kemudian ada koreksi kecil nah kita perkirakan akan kembali naik setelah koreksi akan kembali naik menguji area resisten berikutnya menguji resisten berikutnya disana kemudian kita tandai ya kalau dia nanti mampu menembus itu artinya berpotensi kembali akan naik akan break disana sebaliknya ketika ternyata tidak mampu menembus di area kisaran 1969 maka bisa koreksi dulu bisa koreksi dulu kemudian nanti juga kita akan uji di area disini ketika dia mampu menembus bisa jadi akan terbentuk satu struktur yang baru sehingga yang selalu kita perhatikan bagaimana kita melihat dari sisi swing height dan swing low ketika swing height menuju ke atas swing low menuju ke atas maka ada kecenderungan trendnya naik ketika swing low menuju ke bawah swing high menuju ke bawah maka tentu yang kita perhitungkan adalah kecenderungan turun kira-kira seperti ini kita akan menempatkan entry point kita di posisi atas kita akan menempatkan kita tempatkan posisi buy ya di 1963 buy kita tempatkan 1963 1963 poin 43 kemudian kita akan nanti targetkan yang terdekat di 1969 ya sebagai area uji pertama ini target dulu di 1969 poin 69 mampu menembus area ini kita perkirakan masih akan bergerak naik akan bergerak naik hingga di target berikutnya ya kita targetkan di 1976 1976 1976 poin 27 sekaligus menjadi resisten diatasnya atau area uji diatasnya bergerak maksimum diatas kita perkirakan dengan area jenuh di kisaran 1983 area jenuh kita perkirakan di 1983 kita tandai untuk kehati-hatian nanti di area jenuhnya 1983 kita berbalik di sisi bawah ya dari sisi bawah kita tempatkan karena masih berpotensi bergerak turun kita akan tempatkan posisi pertama di 1955 ya sel kita tempatkan di 1955 0.46 diingat ketika salah satu tersentuh maka segera pertimbangkan segera disimulasikan dimana kita meresikokan dimana kita untuk mengantisipasi kemudian targetnya di sel ini kira-kira sampai dimana kita akan targetkan di support yang lebih dekat kita tempatkan di dalam 1948 target yang pertama di 1948 poin 19 kemudian lewat disana ketika mampu menembus kita akan lihat sisi sebelah kiri apakah ada potensi yang lebih kuat di bawahnya lagi maka kita akan uji di 1939 sekaligus menjadi target yang kedua di 1939 poin 81 kira-kira terlalu jauh kalau terlalu jauh kita agak turunkan jangan terlalu jauh oke kita targetkan kita uji di 1941 1941 poin 81 ya dengan pertimbangan tentu targetnya biar tercapai dengan baik sementara untuk area jenuh area jenuh kita perkirakan di 1930 area jenuhnya kita perkirakan berada di harga 1930 sebagai area jenuh jualnya kita nanti akan tentu lebih berhati-hati di kisaran harga ini 19 30 poin sekian kita lihat nanti di area ini kita tandai dengan highlight yang warna nyala untuk area jenuhnya sebagai bentuk nanti kita waspada dan berhati-hati di kisaran ini oke ini yang bisa kita sampaikan ya mungkin teman-teman punya rencana yang berbeda silahkan dikombinasikan silahkan sesuaikan saja dengan stylenya masing-masing kita hanya membantu untuk memetakan bagi teman-teman yang masih bingung menentukan masih belum punya rencana bahkan trading kalau tidak punya rencana susah nanti untuk mencapainya juga susah karena minimal harus ada gambaran saya mau jual dimana mau beli dimana dengan harga yang mana yang kita paling anggap cocok di harga tinggi saat kita mau jual di harga murah saat kita mau beli kemudian kalau salah dalam perhitungan kita alternatif yang kita gunakan apa untuk mengantisipasi plan A gagal kita gunakan plan yang B dan sebagainya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dan bisa profit hari ini seperti hari-hari sebelumnya jangan lupa selalu jaga psikologi kita hati-hati sebelum kita entry betul pastikan bahwa konfirmasinya sudah terpenuhi sudah menulis aturan main kita dan jangan gunakan lot yang berlebih jaga money management dengan sehat itu akan menjadi keberhasilan kita dalam trading terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam profit duara